Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan mengulas bagaimana cara menghilangkan cecak di pinjaman online tentunya untuk aplikasi-aplikasi fintechs P2P jadi buat kalian yang memang sekarang ingin menghilangkan cecak untuk pinjaman online disini saya akan memberikan 2 step untuk yang pertama adalah cara sehatnya oke untuk cara sehat jika kalian ingin menghilangkan cecak dari pinjaman online yaitu jika memang kalian mungkin sekarang sudah memiliki banyak sekali tagihan di aplikasi-aplikasi pinjaman yang memang sudah tertaftar ataupun resmi tertaftar dalam otoritas jasa keuangan seperti dari kredivo, kemudian akulaku, kredit pintar, indodana, kemudian home credit dan lain sebagainya untuk cara sehatnya silahkan kalian bisa datangi beberapa bank tertentu seperti bank BRI untuk BRI kemudian bank BRI dan bank mandir ataupun bank PCA jika ajukan saja pinjaman melalui kredit ya kalian bisa mengajukan pinjaman melakukan dengan sertifikat rumah ataupun dengan PPKP mobil jika kalian memiliki kendaraan mobil pribadi ataupun keluarga dan mereka bersedia untuk meminjamkan PPKP tersebut untuk kalian gunakan itu adalah untuk cara pertama jadi jika kalian mendapatkan pinjaman melalui bank sudah tentunya kalian akan mendapatkan pinjaman ataupun pendapatan yang cukup besar yaitu antara 25 sampai 50 juta rupiah dan untuk uang tersebut bisa kalian lunasi saja untuk dari aplikasi-aplikasi pinjaman online sampai selesai dan kalian tinggal mengisahkan pinjaman online satu yaitu melalui bank yang sudah kalian tarik menggunakan PPKP tersebut ya ini memang cara sehat supaya kalian bisa menghilangkan jejak dari pinjaman online dan yang kedua disini saya akan menceritakan untuk pengalaman dari tentumen ya bukan saya pribadi namun disini khususnya di daerah jago detabek ataupun daerah jakarta saya mendapatkan banyak sekali informasi dari pengguna aplikasi pinjaman online tentunya dari pengguna akulaku kemudian kredivo kredipintar dan indodana ya bahkan ada juga yang masih melakukan kredit di aplikasi homekredit jadi buat kalian yang ingin menghilangkan jejak jadi untuk pertama kalian bisa nonaktifkan saja nomor ponsel yang kalian gunakan jadi untuk nomor ponsel tersebut jangan diaktifkan kembali ya ini adalah step pertama yang mungkin harus kalian lakukan supaya kalian tenang dan tidak menjadi beban pikiran karena sudah tentunya nanti akan ada informasi ataupun notifikasi melalui chat whatsapp ataupun melalui sosial media yang lain yang mereka nanti akan menagih melalui whatsapp terlebih dahulu menghubungi kalian dan mereka tentunya akan menatangi ke alamat rumah kalian sesuai domisili jika memang dari pinjaman-pinjaman tersebut memiliki debt collector seperti kredipintar kemudian akulaku kemudian kredivo dan aplikasi homekredit itu sudah pastinya ada dan untuk kredivo itu setahu saya khususnya di kalimantan banjarmasin ya sudah pernah ada yang ditatangi juga dengan tagihan kurang lebihnya hanya 2 jutaan ya dan buat kalian yang memang sekarang melakukan gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi harap dibayarkan saja namun untuk solusi buat kalian jika memang dari debt collector mungkin jika datang ke rumah kalian ya kalian bisa utarakan saja bicara baik-baik untuk melunasi secara ataupun semampu kalian itu diperbolehkan ya dan untuk dari pihak aplikasi mereka tidak akan membebankan intinya kalau memiliki ikhtekat baik untuk melunasi sedikit demi sedikit pinjaman yang mungkin masih menunggak ataupun masih terjadi di aplikasinya dan itu juga banyak sekali dilakukan oleh teman-teman juga dan mereka juga menyertakan untuk notifikasi yang sama kalian perlu foto juga untuk debt collector yang mungkin jika debt collector datang ke rumah kalian pastikan debt collector tersebut memiliki izin ataupun legalitas resmi bahwa mereka memang diperintahkan oleh perusahaan ataupun aplikasi tersebut untuk datang ke rumah kalian jadi cara menghilang jejak seperti itu saja kalian tinggal nonaktifkan saja untuk nomor ponselnya kemudian usahakan jika memang masih di jangka-jangka dekat ya kalau melakukan gagal bayar 1 sampai 3 bulan atau sampai 6 bulan 1 sampai 6 bulan langkah yang perlu kalian lakukan jangan sering-sering kalian berada di rumah ya usahakan di jam 9 pagi kalian ataupun jam 8 pagi kalian sudah keluar dari rumah lakukan aktivitas seperti biasa misalnya bekerja ataupun aktivitas yang mungkin kalian lakukan usahakan kalian tidak berada di rumah dan yang perlu kalian perhatikan adalah untuk aplikasinya jadi jangan sekali-kali jika memang kalian melakukan gagal bayar di aplikasi kalian tetap menyalakan dari perizinan aplikasinya seperti ini ya ya perizinan dari lokasi ya oke disini kalian tinggal di nonaktifkan saja ya dan ini memang banyak sekali dari teman-teman yang memberikan notif kenapa saya sudah berpindah kos dan berpindah rumah namun tetap DC bisa datang dan sampai ke rumah saya bang di karena itu kalian masih menyimpan aplikasinya dan untuk lokasi tersebut masih diizinkan dan kalian masih masuk ke dalam akun yang kalian gunakan sebagai akun pinjaman di aplikasinya dan karena itulah sehingga dari dep kolektor mampu ataupun bisa dapat menarang kalian ke alamat rumah ataupun domisili yang mungkin bahkan saya kalian berpindah-pindah ataupun singa kos dan lain sebagainya dan mungkin kurang lebihnya hanya seberu saja untuk video kali ini mungkin saya kalian ingin menambahkan notifikasi tertentu silahkan bisa tambahkan saja di bawah kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax